Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, hadir langsung pada laga terakhir Grup A Piala Asia Wanita U17 2024 yang mempertemukan timnas wanita U17 Indonesia dengan Korea Utara di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Giyanyar, Bali, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Erik Thohir menyambangi pertandingan timnas U17 Indonesia bukan untuk melihat hasil akhir. Dia memahami bahwa timnas wanita U17 Indonesia besutan Satoru Mochizuki dibentuk dengan persiapan yang minim. Sore ini saya hadir di Bali, mendukung timnas U17 perempuan, tanpa melihat hasil, ucap Erik Thohir dalam keterangan yang diterima bolasport.com, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Memang kita startnya minus. Coach Mochi dan seluruh tim saat ini tengah berbenah, sambung Erik Thohir. Timnas Wanita U17 Indonesia kalah 0-9 dari Korea Utara. Karena hasil itu, timnas Wanita U17 Indonesia menutup Grup A Piala Asia Wanita U17 Indonesia dengan menempati posisi juru kunci. Sebelumnya, timnas Wanita U17 Indonesia dikalahkan Filipina 1-6 dan Korea Selatan 0-12. Erik Thohir menambahkan bahwa PSSI percaya bahwa Satoru Mochizuki akan memoles Garuda Pertiwi untuk menjadi tim yang tangguh. Satoru Mochizuki yang ditunjuk pada Februari tahun 2024 dikontrak PSSI selama 2 tahun. Pelatih asal Jepang itu bertugas menangani tim nasional wanita di semua kelompok umur. Karena itu kami mendatangkan Coach Mochi sekaligus bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang untuk menata secara total, ujar Menteri BUMN itu. Ini adalah misi jangka panjang meski kondisi awal kita minus. Tetapi kita harus mengulainya dengan bekal keseriusan, konsistensi, dan semangat. Saya yakin ini adalah awal dari kebangkitan sepak bola putri kita, tutur Erik Thohir. Erik menambahkan bahwa PSSI mempunyai komitmen yang kuat dalam membangun sepak bola wanita. Dalam lingkup sepak bola nasional, kita tidak boleh menganaktirikan sepak bola perempuan, kata mantan Presiden Inter Milan itu. Selama ini kita memang belum memiliki pelatihan jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap dimulai dari level nasional kemudian turun ke level provinsi dan lebih mikro lagi untuk menjaring bakat-bakat sepak bola putri Indonesia, tutupnya.